Polda Papua dalami kasus penangkapan seorang oknum ASN di Kabupaten Duga berinisial AN. AN ditangkap karena membawa sebuah senjata api rakitan dan 615 butir amunisi di distrik Yalimo. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri menegaskan penangkapan tersebut membuat banyak nyawa terselamatkan sebab suplai amunisi bagi kelompok kriminal bersenjata atau KKB terhambat. Menurut Fakiri, KKB selalu berupaya menembak sedekat mungkin dengan sasaran agar tidak memboroskan amunisi. Karenanya Kapolda menyebutkan penyitaan 615 amunisi tersebut akan sangat mengganggu aktivitas KKB. Fakiri menyampaikan atas penyitaan tersebut pihaknya dapat menyelamatkan sekitar 200 nyawa. Fakiri mengungkapkan polisi kini mencari tahu dari mana AN mendapatkan amunisi tersebut. Menurut Fakiri, pembelian 615 butir amunisi tersebut membutuhkan anggaran cukup besar sehingga aliran dananya harus dibongkar. Diberitakan sebelumnya, Polres Yalimo menangkap AN Oknum ASN yang membawa 615 amunisi. Penangkapan ASN bermula dari pantauan aparat yang melihat gerak-gerik mencurigakan AN. Penangkapan ASN yang MKB